Intro Ya, jumpa lagi di channel UltraSecond Teman-teman, mobil yang satu ini sempat bikin penasaran publik otomotif di Indonesia Karena apa? Beritanya udah sampai, tapi barangnya belum juga kelihatan Dan sekarang unitnya nih, salah satunya sudah ada di Golf & Gears Salah mobil bekas dan baru di daerah Pulit, Jakarta Utara Nah, kita akan bahas mobil ini bersama Om Edy Kita masuk ke dalam Halo Om Edy Halo Om Edy Nah, teman-teman, dengan Om Edy dari Golf & Garage Betul, Golf & Garage Ini ada golfnya berarti jual perlengkapan golf juga gitu Betul, jadi kalau di Golf & Garage kita nggak cuma jual mobil Jual virtual golf yang sekarang lagi booming Terus kita juga ada bar & resto Jadi ada 3-in-1 konsep nih 3-in-1, di satu tempat ini? Di satu tempat, jadi orang nggak mulu-mulu beli di sini cuma showroom Nggak, kita menawarkan yang berbeda Gitu ya? Konsep baru Pantes luansanya tuh nggak kayak showroom ya? Betul Kayak cafe, malah kayak ruang tamu yang nyaman gitu Betul, itu yang beda dari yang lain Ini ngomong-ngomong, dapet aja nih, ini kan unit langka banget ya? Betul Sempet bikin heboh ya, karena ini kapan barangnya muncul? Kayak apa gitu kan? Betul Dan lah kurang lebih muncul, Bronco Bronco Ford Bronco Ford Bronco Jadi, rame nya udah jalan setahun lebih ya? Betul Dengan penampakan yang mana nih, kayak apa nih? Iya, jadi memang baru ada sekarang nih Om Kalau ini variannya apa nih? Nah, kalau yang kita ada ini, wheel track Ford Bronco wheel track, 4 pintu 4 pintu Betul Long sasis Long sasis Jadi, memang ini, karena ada yang 2 pintu sama 4 pintu Nah, wheel track ini, dia kasta nomor 2 Nomor 2? Paling atas, jadi kasta paling pertama itu biasa Raptor Raptor ya? Ya, di bawahnya wheel track Jadi, kalau dibilang desain, semuanya opsional bisa kita ganti-ganti sebenarnya Nah, kalau ngomongin CC, mobil ini yang dulu, kalau dibilang, sekarang jamannya mobil kecil-kecil CC nya Ini malah lebih besar Lebih besar 2700 cc Torsi bisa sampai 500 500 ya? Kalau yang Raptor, kalau nggak salah itu 4000-an ya? 3000 sekian Betul, CC nya lebih tinggi Karena dia untuk benar-benar kompetisi di Amerika, ada yang kompetisi buat off-road Jadi, memang butuh tenaga besar Ini sebenarnya kalau di Indonesia bisa ketemu sama Rubicon Rubicon, betul Rubicon itu cuma mesinnya lebih kecil ya? Lebih kecil Walaupun varian di luarnya tetap ada Tetap ada yang 3000 Cuman ini yang 2700 masuk di tempat kita nih, di Golfan Garas nih Berapa nih? Nah, kalau harga karena unitnya rare, yang pasti nggak banyak seliweran di jalan, ini kita buka di on 3.5 3.5? Yes Wah, ini sih emang udah nggak ketemu sama Rubicon ya? Udah sama Land Rover, sama Land Cruiser ya? Iya, betul Harga memang punya spesial karena dia menampilkan beberapa desain, teknologi yang kekinian Jadi, nggak sekedar mobil baru ya, spek baru, tapi bawa historis juga? Bawa historis Ini sempat ngilang kalau nggak salah ya? Betul Jadi, kalau dibilang tahun 1966 saya belum lahir nih om Mungkin om yang udah lahir duluan 1966 itu pertama kali produksi Ford Bronco, setir kiri di Amerika Akhirnya masuk ke Indonesia, mungkin masih model yang old school Tahun terakhir itu 1996 1996 ya? Akhirnya, karena kondisi negara kita nggak stabil, freeze tuh Sampai 25 tahun Muncul, kayak dibilang 2021 Jadi ini mobil-mobil reborn nih Kembali lagi lahir, setelah lama tidak keluar Konsepnya baru, tapi unsur klasiknya, bawaannya dia tuh identitasnya tuh nggak hilang Betul, masih kekinian Jadi apa aja nih om? Jadi kalau kita bisa lihat dari desain dulu ya Lampunya, modelnya masih mempertahankan yang lama Dia berbentuk bulat dan ada strip nih Nah, bedanya sekarang sama dulu, dulu kan belum ada zaman LED Sekarang sudah ada LED Desainnya sama, terus tulisan berongko tetap Dia menonjolkan Ford Bronco nya harus kelihatan Nah, grillnya yang mempertahankan dari dulu sampai sekarang Bentuknya udah nggak kayak yang zaman now Tapi dia bentuknya lebih rata Tapi desainnya, dia kotak-kotaknya lebih, kalau dibilang nggak tajam-tajam ya Lonjong-lonjong gini ya, klasik banget ya Asik Kalau sekarang model diamond-diamond gitu Diamond-diamond, betul Terus di bagian bawah, kalau kita lihat Karena ini bentuk dia, desainnya udah SUV ya, off-road Bahannya juga bukan kaleng-kaleng Keras nih Kayaknya keras banget ya? Keras, terus sensor udah pasti ada Oh iya Dia ada 4 sensor di bagian depan Untuk detect di bagian depan Nah, karena udah zaman sekarang juga ngikutin Kamera depan disiapkan Oh Jadi kalau dia lagi off-road Kita butuh pandangan di depan Si Ford Bronco sudah ada di dalam Ini baut-bautnya ada ininya juga ya? Nah, baut Iya, betul Kalau baut Biasanya kalau after sales baut-baut kan nggak ada merek Iya Ini ada brandnya Kalau kita bisa lebih cek nanti kita bisa lihat Di sini adalah bautnya tulisannya Bronco Jadi ini nggak salah-salah nih Mereka bikin juga detail Detail ya? Sampai gini aja dipikirin ya? Sampai dipikirin detail-detailnya Terus kalau bagian bawah hampir sama ya Dengan SUV-SUV Ryan-nya Dia punya ground clearance pasti lebih tinggi Untuk medan-medan yang cukup menantang Extreme ya? Ini overhang-nya pendek banget nih Betul Sampai rodanya tuh kayak mau deket banget sama bumper Ini kalau bumper dicopet kayak rata gitu ya? Buat daya apa namanya? Buat nanjak itu nggak? Buat nanjak Nggak nyangkut-nyangkut Ini mah udah pasti Mau jalan apapun bisa dilipas Oke kalau bagian atas nih Ada apa aja dong? Ini penasaran nih om Ini apa nih? Kalau ini Tadi yang Moedai bilang nunjuk ini Kalau di bagian sudut ini Sebenarnya ada beberapa fungsi Salah satunya Kalau misalkan driver Dia lagi di hutan Dia bingung nih Cari ancar-ancar atau patokan bagian depan Ini sebagai patokan bagian sisi samping kirinya Oh Buat patokan ya? Betul Ditambah lagi Kalau dibilang kan ini ada buat pengikat ya? Ya Nah pengikat ini kalau di Mungkin mobil ini kan bisa buat untuk hobi memburu tuh Buru hewan Atau barang Nah ini mobil Dia ada ikatan Bisa sampai 70 kg Nikatnya nih Kekuatan menahan bebannya 70 kg ya? Disini 150 lbs tulisannya Betul Nah jadi memang ini multifungsi Jadi udah gak perlu lagi ngebor lagi Atau kita masukin ke bengkel Dikin lagi Nah ini kelebihan berongkok Dia udah siapin untuk Yang suka untuk Main di hutan Atau main di gunung Dia udah siapin Gitu sih om Lanjut om ke sampingnya nih om Oke kita samping Kalau di bagian samping Dilihat dari kaki-kaki kali ya? Udah pasti kalau kaki-kaki ototnya harus Lebih kuat nih Dia pakai untuk ring 17 Terus dia profil bannya pakai yang Ban pacul ya Kalau kita bilang disini Dia pakai 315 per 70 Perak good gear Nah untuk di bagian Kaki-kaki udah pasti kokoh Dia mau main off-road Dia pasti lebih nyaman Terus di bagian samping Nah ini kalau dilihat Sepion Kalau orang lihat Sepion biasa aja kali ya om ya Kelihatannya ya? Kelihatannya Tapi ada yang beda Bedanya kalau yang biasa Sepion tuh nempelnya di pintu Di pintu? Ini nempelnya di bodi Oh iya Ada fungsinya juga Jadi ini kalau dibilang mobil ini Karena ini American style Pintu semua empat-empatnya bisa dilepas Dicopot ya? Dicopot Tapi dia masih bisa dapat safety-nya Dia masih bisa dilihat sepion Kalau biasanya kalau jeep Itu pintu semua dicopot Gak dapat sepion Gak dapat sepion ya? Dia bingung nanti Ini kelebihannya Masih nempel tuh Masih nempel Masih nempel Emblem wheel track Itu masih ada Ini kalau ngelihat ke kolong ya Dari deck ini Dari Sampai ke asfalnya tuh Tinggi banget Tinggi Memang Dia punya Ground clearance Kalau dibilang kan off-road Ya harus punya ground clearance Lebih tinggi lah Jadi kalau kita naik nih Gak ada ini juga nih Gak ada Gak ada skate plate Gak ada Memang bener-bener ini Ya mobil Kaum Maco ya Kalau kaum pria nih Iya Jadi kalau mau main mobil-mobil yang Berlumpur Yaudah Badan harus sehat juga nih Kalau kaki-kaki sakit kita Mau naik Gak bisa Minimal Punya kursi buat keinjak lah Nah Terus Untuk bagian atas Di bagian di sini nih Kalau kita lihat nih Plastik Nah Memang dia Bentuknya dia bisa bongkar copot Bisa lepas-pasang Bisa lepas ya Nah Semuanya dong? Semua Jadi ini Ada Berapa part Ada Satu, dua, tiga, empat Empat titik yang bisa dibongkar Pasang Yang depan tuh kiri-kanan Dilepasnya? Depan kiri-kanan Kalau yang tengah ini jadi satu Jadi satu Belakang jadi satu Jadi emang mobil ini Kalau dibilang Bisa lihat Di bagian interiornya Di dalam Warah kuning ya Nah ini kalau dicopot kan Dia ada untuk Roll bar nya Ada di dalam Anti terbalik ya Betul Lebih safety untuk dalam Wah Kacanya gede juga panjang ya Kacanya Mungkin kaca Salah satu SUV yang gak ada framenya Oh iya Frameless dia Udah model roaster Model roaster Jadi kalau dibilang zamannya udah berubah Desainnya juga berubah Frameless keren Jadi lebih kelihatan mobil ini punya nilai lebih Lanjut nih ke belakang Lanjut Kita lihat ke belakang ya om Wah ada logo kudanya nih Cuman lagi nungging ya Iya Bukannya lagi berdiri Betul Mungkin kalau berdiri itu Ferrari punya Mungkin dia punya filosofi sendiri ya Kalau untuk logo Kenapa ini kudanya Siap tendang nih Nah dia siap untuk track Gak cuman ke atas Tapi ke bawah juga Siap Biasanya kan orang kuat naik atas Tapi gak kuat turun Iya Dia mau turun naik atas juga bisa Iya Kurang lebih ya filosofinya Terus lampu Dia bagian lampu Desain belakang Semuanya bentuknya memang kotak Karena menciri khas Ketegasan dalam hal Off-road Dia vertikal ya ini Vertikal ya Terus dia punya sand Di bagian di dalam Wah unik juga tuh Unik nih Unit bentuk dengan Gaya style off-road yang berbeda Iya Jadi kalau ngelihat bodinya tuh Kokoh gitu ya off-road Kalau ini Stylis banget justru ngelihat lampu Stylis Betul Nah ini lampu kuningnya nyala nih Lampu kuningnya nyala Kalau misalkan ini jadi satu dia invert Jadi gak banyak lampu nempel-nempel Kayaknya kalau di jalan kelihatan banget ya Wah itu brongko lewat tuh Betul Bisa di identifikasi dari lampu Ini khas lampu Kalau malem brongko nih Iya Dia bentuknya lebih banyak Terus Ya bahan serep pasti disiapin Karena ini mobil untuk Menjelajah di semua medan Terus Tambahin juga ada lampu brake lamp Terus ada wiper Nah bedanya pintu-pintu yang lain Kalau kita buka kan kacanya ngikut nih Ini ada dua parsial yang bedanya Oh Bisa di Terpisah ya Terpisah Ini untuk kita ngambil barang Kalau misalkan ambil barang lebih besar lagi Oh Ini punya dua Memang ada dua model yang berbeda Ini ada pegasnya dua ya kiri kanan Betul Buat air wipernya juga Betul Jadi dia punya kapasitas kabin Buat taruh barang-barang off-road Itu masih mengakomodir lah Kalau untuk di kendara ini Oh Toolkit dan Toolkit Kurang lebih Banyak toolkit Terus Kalau bagian bawah Dia sudah dilengkapkan buat Kalau di luar Buat ini ya Buat apa Narik Narik dia Oh iya Dia punya udah ada yang Pengikat Ada wingsnya juga gak tuh Bukan ya Power outlet ya Power outlet Buat lampu nih Oh Biasanya kalau karavan Dia bawa Buat yang perlu ditarik Gak ada Itu bagian belakang Bagian belakang Nah Kayaknya gak asik kalau kita gak ngomongin bagian engine nih Engine ya Iya gimana Om kita lihat Kita lihat ya mesinnya Ayo kita lihat Oh iya Om Ada satu fitur yang lupa nih Ngomongin spion Wah Gak cuman buat ngeliat belakang Sehennya Tapi ada sehennya juga Tapi ini juga ada lampu Fungsinya ada nih Fungsinya untuk Buat apa nih Kalau kita mau bikin camping di sebelah samping mobil Hmm Gak perlu lagi center Oh Lampu ini bisa nyorotin Orang yang lagi bikin camping Lagi mau mendirikan tenda Oh iya Jadi Lampunya udah disiapin Iya Udah dipikirin sama si Ford Bronco Terang juga ya kalau ada diminta gini Terang Nah ini namanya Ada 4 zona Hmm Dia kanan Kiri Depan Belakang Tapi yang sering dipakai biasanya samping Samping Iya jadi mau nge-camp Di samping Itu sih Gitu ya Fungsinya yang beda Di antara Jeep yang lain Oke Wah kita udah lihat nih mesinnya nih Ya Bok mesinnya lebar juga ya Lebar Dia punya dimensi engine nya besar Hmm Tapi apa Apa emang ciri khas Amerika Kok kayaknya lebih Semraut gitu ya Semraut iya Ya kalau Dilihat dari Desain memang Kalau Amerika kan Kabel-kabelnya Lintang-lintang Lintang-lintang ya Hosing-hosingnya Ini juga selang-selangnya Selangnya Selangnya Apa berlawanan Kalau kita biasa ngeliat mobil Eropa tuh Kayaknya rapi Ada tutup Ada dek Semua Apa adanya Apa adanya Nah kalau Mengenai mesin mobilnya Ford Bronco Dia ini udah disiapkan untuk Kendaraan off-road Dengan CC 2700 Dengan turbo Turbo Ya Nah untuk House power nya 325 HP tuh 300 itu ya Lumayan Terus torsi juga sampai 500 lebih juga 500 Wah ini udah kayak Bis dong ya Ya tenaga besar Terus Kalau kita lihat Karena sistemnya semuanya Ini bensin Bukan diesel nih Bensin Pake di tol gitu ya Bedanya Cruise control Dia disini buat off-road Off-road ya Buat di jalan-jalan rusak Dia bisa nih Jadi ada menu buat ngontrol tenaga dari mesin Betul Tapi di median off-road Yes Nah itu satu Yang kedua Dia juga ada buat crawling Atau jalan-jalan yang rusak Bebatuan Dia ada mode nya Jadi memang mobil ini udah disiapkan untuk Segala jenis Medan ya Medan Yang terakhir Dia punya tadi radius putar lebih kecil Dia punya teknologi Dia punya bagian sasisnya juga lebih pendek Jadi Dia bisa radius putar lebih kecil Jadi ada Istilahnya apa tuh Factoring apa gitu ya Bikin dia bikin lebih Lebih mudah Kalau kita mau manuver Agak lebih patah Tikungan Tikungan patah kan banyak tuh Nah itu lebih Nyaman Berarti ini memang udah disiapkan untuk Betul Untuk off-road di median yang berat ya Yes Jadi gak perlu dimodif Mobil ini sudah Include semua sistem Dan teknologi Ini kalau gak salah tadi juga Apa namanya Ada baut-baut Tempat-tempat baut Oh iya Jadi Kalau kita tuh gak paham ini buat apa gitu Betul Kenapa dibaut gitu kan Betul Karena di Di Ford Bronco ini Mereka sudah siapkan baut-baut itu untuk aftermarket kita mau tambah yang namanya lampu-lampu tambahan Pasti kan kalau mobil off-road suka yang nambah lampu-lampu light bar ya Yang lampu terang lampu atas lampu-lampu sorot Nah dia udah siapin Gak perlu dibor lagi Gak perlu dibor lagi Betul Nah enaknya disini mobil ini sudah disiapkan untuk si usernya mau tambah aksesoris Tambah aksesoris tanpa perlu ngebor Iya nanti kita bisa lihat di dalam nanti nih Ada lagi nih Kita kalau ngebor mobil 3,5 miliar kayaknya gak tegas gitu Aduh Masanya satu om Ini mobil sebenernya buat off-road apa-apa kondangan ya om 3,5 M kayaknya kalau masuk kelumpur Aduh Kalau saya sih Ya Masing-masing Kadang kan kalau udah punya mobil-mobil yang M-M-an mungkin yang satu buat kondangan Kalau ini kondangannya buat di alam Buat di alam ya Beda lagi Buat mainannya Buat mainannya hobi Jadi emang punya masing-masing lah Gitu Kita cek interior om Boleh yuk Kita cek bagian dalam Ayo om Kita lihat di bagian interiornya nih Oke Bentar dulu Wah Kalau ngelihat dari sini tuh ya Kayak mementok sama kaca sama spion ya Iya Tapi tenang udah diukur Udah diukur Pasti aman Memang dia gak ada framenya beda kan Sama yang mobil-mobil jeep lainnya Iya jadi kaca sama spion itu rapet banget ya Rapet tipis Betul Oke Nah ini door trimnya nih Door trim Ada jarinya di bawah kecil Ini bahannya juga enak sih empuk ya Bahannya empuk Ini memang materialnya Lebih mudah dibersihkan Yang kedua lebih kuat untuk cuaca Kalau lagi hujan Lumpur Kena kotoran Mudah dibersihkan Hmm Nah kalau dibilang Ada rubbernya betul Memang ada karet-karetnya Iya ya Iya Jadi pegangnya juga keker nih Beda pegangannya juga gripnya Wah apalagi ini nih Ada tulisan bronco nya Betul Dipegangan buat masuk mobil Buat masuk mobil Iya ini keker banget nih Bahannya karet keras ya Ya kalau kita bilang Kalau di SNI Indonesia nih Dia tuh di Eropa udah ada SNI nya Tapi SNI nya ini mobil Lebih kiblatnya ke Arah laut ya Ke marine Nah Karena Beberapa aksesoris-aksesoris nya Bahannya tuh masih ada kandungan untuk Kayak tahan air Nah itu Tahan air asin kali ya Air asin Ya namanya semua Disana kan banyak Cuaca-cuaca yang gak nentu kali ya Iya Gitu Ntar dulu nih Om tadi kan Yang mana Mobil Amerika Betul Tapi ini ada Tulisan Timur Tengahnya Tulisan Arabnya loh Ini Doa masuk mobil atau gimana Paham gak Kalau dibilang itu bukan Doa buat masuk mobil Nah karena tadi dibilang Mobil ini langka nih Om Lalu kita scan dulu lah Ini kebetulan ada Ada ininya nih Mau lucu Ada Barcode nya kecil banget Lalu ini maksudnya apa ya coba Kita scan Wah ini kalau bisa bahasa Arab nih Izalatil Abuab Wah Tapi mendingan kita translate aja nih Translate Jadi artinya nih ya Pintu dilepas hanya untuk penggunaan di luar jalan raya Betul Jadi jalan raya nih gak boleh nih gak direkomen Betul Terus kedua melepas pintu Itu akan mempengaruhi kinerja sistem keselamatan Betul Jadi kalau dibuka pintunya tuh pengaruh ya Betul Memang ini warning buat si user Kalau dia mau pakai di pintu dicopot Kalau pintu dicopot ya Iya Harus tahu Oh berarti ada beberapa hal Ada konsekuensinya Konsekuensinya Iya kalau gak pakai pintu tuh begini Betul Terus kalau mau pasang lagi matikan kendaraan sebelum menyambung kembali pintu Betul Mau pasang lagi ya Karena kan semuanya spion Sudah ada lampu Semua elektrik Jadi harus safety Itu ya Ini salah satu kelebihan emang itu sih Pintunya bisa dibuka Betul Kayak apa enak mobil tanya Kayak naik wheelies kali Iya wheelies Zaman dulu kan pintu gak dipakai Jadi lebih naked aja Oke Gimana kita lihat bagian dalam Oke Yuk Aduh Tinggi juga nih masuknya Untung ada pegangan juga Enak ya om pegangannya Oke ini bagian interiornya nih om Oke Ini Ford Bronco Kalau dilihat dari desain kan Udah pasti mobil-mobil Amerika Dia punya pasti kotak-kotak Teges-teges Kalau di foto kelihatannya kaku ya Kelihatnya kaku Tapi kalau kita pegang Aslinya ini keker ya Semuanya keker semua Jadi memang Dia punya desain Model Memang untuk di segala medan Jadi memang Gak usah khawatir Punya mobil-mobil Seperti ini Jadi Kemampuan off-road nya tetep Tetep Tapi dengan aplikasi peranti Yang modern Modern MID nya Tadi sepintas udah kelihatan Gambar Ini panorama ya Panorama Alam ya Jadi ada Monitor juga sini nih Betul Ada monitor Display juga layar Display nya gede juga nih Audio monitornya Ada yang memang Kalau dari Lihat dari teknologi Sama yang bentuknya Masih manual Nah ini kayak ini nih Ini lucu nih Ini banyak nih Sampai ada 6 Ada AUK 1 sampai 6 Tadi saya cerita Tadi di depan Kalau misalnya kita mau Nambah lampu Udah di lampu Dipasang di depan Biasanya kan Kalau off-road Nempel disini Bikin saklar Di sini udah ada Udah rapi jadinya Oke Udah disediain saklarnya Udah disediain saklarnya Nggak perlu lagi ngebor Ngebor lagi Jadi memang si Ford Bronco udah nyiapin nih Kalau nanti Si usernya mau pasang lampu Cukup Udah bisa langsung dipasang dari sini Nah kalau di bawahnya ini Mode nya nih Mode Kalau yang ini Differential nya Differential nya Betul Dia mengunci depan Belakang Atau torsi bagi dua Ini cepet nih langsung di ini ya Iya dia bisa langsung perpindahan Untuk di speed rendah Jadi kalau misalnya dibutuhkan cepet Dia tinggal Langsung merubah mau Slip dimana bannya Dia bisa Nggak perlu nyari-nyari dulu Di menu Nggak perlu Memang ini yang lebih Shortcast Iya lebih praktis Jalan pintas yang praktis Terus di bagian Semua digital Jarum Ya karena udah zaman sekarang Semuanya udah Beralih ke digital Terus untuk Tetap panel-panel yang digunakan Transmisi Masih pegangannya Masih kayak dulu punya nih Gede banget nih Gede banget nih Sampai segini Betul Masih besar Iya Dia punya putaran untuk Penggeraknya Penggeraknya Dia tinggal puter Samping Terus AC Dia dapat untuk AC nya Dia menggunakan Single zone Iya Jadi satu AC Terus bagian Medianya Tetap masih zaman dulu Masih dipakai Puter Masih pakai puter Tunnel nya puter semua Jadi ini pengontrol AC Nah ini AC nya Blower nya udah nyala Blower Betul Terpampang di monitor Betul Kontrol-kontrolnya di bawah kiri kanan Yes Ini dual zone Dual zone Dan ini ada tulisan apa nih Om Nah Nomor sahasin apa nomor rangka nih Ini dia punya tulisannya Design engine nya Ford Bronco In Di mana dia dibuat Build nya Di Di mana nih Michigan Assembly Plant Di Amerika Jadi memang dia Di input Ini kalau disetir ada menunya apa Jok Kalau disetir mulai dari Seperti biasa Untuk volume semua dari situ Adjuster volume Voice Terus untuk menu-menu Instrumen cluster bisa di handle dari sana Gitu untuk Dan tadi Cruise control tadi yang dibilang Biasanya cruise control untuk di off-route Dia juga siapin Oke Nah send juga ada disini sama Seperti boom nya Nah ini yang bedain terus Kalau dibilang semua teknologi ada disini nih Mulai dari kendaraan Driver assistance Berkendaranya Setup nya gue gimana Cruise control Land keeping Semuanya blind spot nya udah kayak mobil-mobil Jaman sekarang nih Ini fitur safety nya semua ya Fitur safety nya udah disiapin semuanya Gak kurang-kurang nih Terus tadi zone lighting Kalau kita lagi mau camping Di sebelah kiri Atau sebelah kanan gitu Nah ini bisa di area kiri Kita nyalain Nanti area depan Kita nyalain Belakang kita nyalain Oh 4 sisi seperti yang tadi ya 4 sisi betul Tadi diomongin saya belum mudeng tuh Nah Baru sekarang nih karena ada display nya Betul ada display nya Jadi bisa kita lihat Ini lampu mana aja nih yang sekarang lagi nyala ya Ya ini lampu mana aja yang masih on Oke Lampu kecil berarti kelihatan Oke Tapi tetep ada kontrol Ada manual nya ada Ada lampu-lampu manual ada Oke Terus untuk di bagian Apa namanya Di semuanya Di konsolnya nih Konsol-konsolnya Nah ini buat buka tutup kaca Ada di tengah nih Oh oke Karena ciri khasnya pintunya mau dicopot Nah Di konsol di sini nih Kalau bener balik pintu Betul Makanya dia Ada perbedaan Perbedaan ya Iya iya Gitu Terus bagian Atap modular Tadi yang kita cerita tuh Atap 4-4 nya kita modular Bisa dibuka secara manual Clip-clip nya ini ya Clip-clip nya nih kalau misalnya dibuka gitu kan nih Satu-satu Nah ini modular semua nih kalau kita buka Oh ya depannya Nah ini buka Ini buka bisa terbuka semua nih om Jadi inget belakang HRV Ya model yang sebenarnya kan tuh udah ada jaman dulu ya Dipakai lagi sekarang dan lagi sekarang Waduh Om rasanya gak mau turun nih om Gampang om 3 transfer aja 3,5 Waduh 3,5 Itu kita buka langsung Oh langsung diantar ya Langsung diantar Waduh waduh 3,5 Nah kira-kira kalau teman-teman mau beli mobil ini Atau pesen mobil yang lain gitu Varian yang lain Bisa dengan Om Eddy Dimana nih om alamannya Ya jadi kalau teman-teman ada yang mau cari mobil sama kayak seperti Ford Bronco Atau tipe yang aneh-aneh Datang ke Golf & Garage Di Pluit Raya nomor 4042 Oke Dan catat nomor saya nih om Berapa? Kalau ada yang mau order 0838 99 44 0211 Oke Om Eddy terima kasih banyak nih Sama-sama Dan teman-teman terima kasih juga sudah menyaksikan Sampai jumpa di liputan selanjutnya 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 Sampai jumpa di liputan selanjutnya